hmm ufff iya emang begitu sabar nah iya psss nanti aku rekam iya 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 ini jadi namanya di lehang kalau pluk itu pakai rempah-rempah daun jambu daun langka terus pakai penghangat untuk biar ingusnya keluar siapa yang di dalam pasti saya guys aku lagi mau mati biar keluaran jadi uap ini uap tradisional misalnya aku kalau misalkan pluk sekali aja langsung seger dah sabar harusnya buka bajunya keringatnya keluar semua tapi abisnya tuh enak seger aku juga tadi udah ini gitu keluar semua kalau orang-orang kampung pasti tahu ini tuh di kocek biar si uapnya tuh keluar nih kayak gini nih keluar kan kan ya aduh cepat nih lihat aja nanti besok juga sembuh siaga satu guys buat istri aku lagi kerja sedikit tahan nah harus sampe ngucur dulu keringatnya aku aja langsung ngucur nih ke ini yang sedikit abis itu tuh ngantuk sebelah tidur kan langsung aku juga lagi tidur sebetulnya aku juga lagi tidur sebetulnya sebetulnya nah buka dulu gak apa-apa sebetulnya gak boleh dibuka cuman karena dia mau epes mer ya jadi harus buka udah ngucur belum ya kan dulu 5 menit lagi kita selesai jadi dokter tuh full semuanya penuh jadi dia gak bisa kemana-mana di rumah terus jadi gak ada kegiatan jadinya badannya gak biasa yang biasa ada kegiatan gak keluar biasanya keluar serendawa luar kupon apa aja keluar biasanya struk gaji duanan keluar semua tahan sayang ya istri bisa goyang kalau udah habis suapnya ngomong ya sayangnya gak apa-apa sabar nah pokoknya dijamin sembuh lah aku aja sekali langsung hilang sembuhnya jadi buat kawan-kawan semua bisa dicoba ya jadi daun jambu daun dangka bisa pakai sereh terus pakai jahe bisa terserah air panas yang sangat mendidih terus pakai ember terus di kerubun namanya ini di lehang kalau misalkan di tempat-tempat masas itu ada uap lah kayak uap gitu cuman kalau ini jadi kita menghirup jahe menghirup yang hangat-hangat kesini jadi buat melancarkan peredaran ingus yang ada disini terus ingusnya bisa keluar semua disini gitu terawahnya sih panas dulu karena hidung tapi lama-lama enggak lama-lama enak terus dihirup gitu sayang itu itu tandanya si rehak itu virus yang tebal tuh udah mulai naik ke atas iya emang begitu sabar ininya berat ya oh oh nah tundukin dikit nah gitu biar kuapnya masuk ke hidung ini melakukan ini dari turun temurun dari zaman ke zaman guys dan hasilnya Alhamdulillah minimal mengurangi rasa sakit minimal mengurangi rasa mepek di hidung coba lah tapi jangan sekali-kali airnya tuh air hujan karena ini lagi musim kemarau harus air yang sangat mendidih apalagi pakai air ketuban itu enggak boleh air yang mendidih ya air yang mendidih atau kamu mau aku mau pakai air panas boleh karena memang harus kayak begitu keringatnya turun ya bagus itu semua potoran jadi ingus itu guys bisa disituar melalui pori-pori kayak air kencing nanti juga pasti akan pipis terus dan pipisnya juga harus diliatin sama suaminya syaratnya bisa gitu nanti aku rekam masih panas ya 2 menit lagi oh masih ada panasnya masih ada sayang ini yang racik yang urus disini Anton semua Randy semua jam 2 mau suntik vitamin sabar sayang ntar lagi agak hampir tapi biasanya kalau yang punya kolesterol di cek dulu sih sebetulnya setelah ini ininya sembuh pasti ini akan sakit dulu naik ke atas tapi kalau yang gak punya kolesterol biasa udah mulai disini nih dikeluarin aja gak apa-apa nah good bagus yuk kali lagi terakhir nih kocekan terakhir ini yang akan mengeluarkan semua kotoran yang ada di hidung jadi buat tempat tahan jepit dikit tahan ya pakai ini aja guys oke guys segitulah tutorial mengobati orang yang kalau misalkan dokter pada tutup namanya di lehang sekali lagi saya ingatkan di lehang air panas yang sangat mendidih terus kalian siapkan MR terus kasih rempah-rempah dikit pakai daun jambu daun angka terus serai jahe eh kasih kayu putih sedikit biar agak hangatnya habis itu kalian siapkan kain selimut yang tebal untuk menutupi supaya uapnya tuh masuk ke hidung ya jangan sampai ada yang bolong ya terimakasih yang sudah menyaksikan jangan lupa subscribe sunah official mantap